Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya Anwar D4 Otomotif ada 2 Mitsubishi Xpander Cross yang ada disini, Xpander Cross warna putih dengan warna hitam dan kedua-duanya adalah Mitsubishi Xpander Cross kasta paling murah yaitu Mitsubishi Xpander Cross manual yang ada depan kita kali ini adalah yang warna hitam, kita lagi posisi di budang, budangnya agak rimbun disini, hijau ya budangnya, hijau saking hijaunya bunga-bunganya tuh jadi kembakan sama rumput, udah, kayak gitu dan mobil ini itu dihargai di angka tapi sebelum kita sebutkan buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, tuliskan kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanya atau tambahkan bahkan kalau misalkan kalian punya mobil pengen kita review tuh boleh juga, tuliskan di kolom komentar dan bagikan video kita kemana-mana, siapa tau ada di antara mobil ini, Mitsubishi Xpander Cross putih hitam, Xpander Ultimate dan Xpander-Xpander yang ada disana kalian butuh informasi detailnya atau ada keluarga kalian yang butuh informasinya bagikan ke mereka gitu nah, Mitsubishi Xpander Cross yang manual ini, itu udah pake lampu LED semua sebenernya LED dengan reflektor ya, tapi belum yang pake Pro-G dan ini lampu depannya keliatan keren, masih menggunakan model lampu depan yang lama gitu nah disitu ada fog lampnya, saya ketutupin sama rumput kita pengen mundurin mobilnya, tapi di belakang ada mobil juga, Mitsubishi Xpander yang mana grey dan mobil ini adalah mobil Mitsubishi Xpander Cross menurut saya yang warnanya paling garang tuh, warna hitam apalagi kalau semua dibikin warna hitam tuh, termasuk garis Dynamic Shield-nya ini dibikin warna hitam, wow lampunya di smoke warna hitam, wow wow, 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 wow kayak gitulah oh iya, by the way, harga mobil ini tuh dibasarkan di angka Rp301.500.000 kurang lebih jadi kalau misalkan yang warna putih, kayak yang ada di sebelah sana tuh Rp303.000.000 tuh karena memang yang putih lebih mahal Rp1.500.000 ketimbang yang warna lain nah, Xpander Cross ini, yang bikin gagah selain bentuknya yang memang tangguh, compact, padat kayak gitu kelihatannya, itu adanya over fender ini dan over fender ini, ada yang tanya, bisa nggak dipasang di Xpander biasa? sebenarnya sih kalau kita lihat dari basis body, sama ya harusnya sih bisa-bisa aja, tapi nggak tahu untuk Xpander yang edisi terbaru ini kalau Xpander yang lama, harusnya sih bisa karena basis body-nya kurang lebih sama kalau nggak salah, kalau nggak salah walaupun kalau misalkan ada yang diubah-ubah, ya maybe nggak begitu banyak nah, tapi kalau dipasangin kayak gini, itu bannya mesti ditarik keluar lagi tuh entah pasang spacer, atau ganti velg aja sekalian biar lebih kelihatan kokoh dan lebih kelihatan tangguh aja velgnya sebenarnya dual tone, tapi beda antara velg Xpander Ultimate dengan Xpander Cross Ultimate tuh kayak gini kayak model kipas-kipas kayak gitu kalau yang cross itu kayak model palang-palang gitu nah, perpaduan warnanya sama, warna hitam dengan warna chrome kayak gitu dan untuk garis jendelanya, Xpander yang manual yang paling murah ini Xpander Cross yang manual, itu pakai garis jendela yang warna chrome juga dengan cover spion warna chrome sama seperti yang ada di Xpander Ultimate, itu mewahnya sama udah disematkan spion juga disini lalu kemudian, udah pakai tombol juga ya kan mobil ini lengkapi dengan smart key keyless dan di bagian bawah ada side skirt lagi yang ini side skirtnya kalau kita lihat ya ini warna silver di bagian sini lalu kemudian di bagian atasnya warna hitam tuh dan di bagian bawah warna silver lagi dan ini materialnya plastik semua yang kelihatannya kayak tempel-tempelan gitu dan ada nutnya juga yang memanjang sampai ke bagian fender belakang pula dan itu ban belakangnya sama seperti yang ada di depannya dan rem belakangnya dia masih pakai yang rem tromol, belum pakai yang cakram untuk semua model Xpander termasuk Xpander Cross itu masih pakai tromol sebuah remnya nah, ini handle pintunya garis jendelanya, di atas ada roof rail jadi kalau misalkan kalian mudik atau kalian pulang kampung atau kemana aja gitu keluar kota atau perjalanan dalam kota bahkan kalian butuh space barang yang lebih lagi ya bisa dipasangin roof rack atau roof box yang ada di atas tuh buat ekstra bagasi pada saat ingin kemana-mana nah, terus di bagian belakang nih kaca filmnya pakai yang kayak ginian dan ini lampunya sorry kacanya tuh dari atas ini seolah-olah menyatu antara kaca belakang dengan kaca yang ada di samping untuk lampu belakangnya memang tidak semodern yang ada di Xpander edisi terbaru yang udah pakai T-shape kayak gitu ini masih pakai lampu common partsnya Xpander yang lama termasuk Xpander cross yang lama juga masih pakai kayak ginian untuk lampu belakangnya dan ini masih pakai bawah lamp ya yang ini udah LED bagian bawah sini sebenarnya masih bawah lamp untuk lampu stopnya lampu mundurnya dan lampu sennya pastinya ada di atas tuh nah, untuk bagian belakang ya sekali lagi Xpander cross itu kelihatan lebih tangguh emang dan kelihatan lebih padat kalau kita lihat dari sisi desain karena memang mobilnya jadinya lebih tinggi nah, ini kalau kita lihat ground clearance ya dari bagian sini tuh kelihatan Xpander cross dengan Xpander ultimate yang sama-sama pakai velg dengan ring yang kurang lebih sama ya sama-sama pakai ring 17 kalau nggak salah nah, ini Xpander ultimate pakai ring 17 yang itu juga sepertinya kalau bukan 17, 18 Xpander cross kita make sure Xpander cross pakai ring ring 17 sama pakai ring 17 juga tapi kelihatan lebih tinggi sih Xpander cross dari atas juga kalau kita lihat dari bodi atas ke bodi atas tuh lebih tinggi sama-sama udah pakai charfin antena high mode stop lamp dengan wiper belakang juga dan ada defogger belakang pastinya tori defoggernya nah, ini udah dilengkapi kamera mundur untuk kelas kasta termurah pakai kamera mundur dan sensor parkir udah udah komplit dan ini untuk bagasi belakangnya penyimpanan barangnya cukup luas pastinya karena mobil ini mobil yang dikenal dengan tempat penyimpanan yang cukup lega untuk barang termasuk untuk orang nah, termasuk disitu masih ada di bagian sebelah kiri juga masih ada buat naruh barang dan untuk tool kitnya adanya di bagian dalam sini semua tuh tersimpan dengan sangat rapih dan ini buat nutupnya ada coakannya ada handle-nya atau hand drip-nya disini dan kita tutup ke dalam nah, di bagian sebelah kanan juga sama pastinya yang ada di sebelah kiri dan mobil ini production date-nya di bulan 1 tanggal 28 itu sekitar pukul 2 ya nah, disini ada yang expander cross yang lain juga dan ini yang manual juga yang warna putih ada banyak expander cross yang manual radio unitnya nah, ini untuk apa akses masuknya dari sini kelihatan nah, bagian dalamnya trim pintunya warnanya blue navy dengan jahitan-jahitan asli kayak gitu lalu kemudian kita lihat sisi dalamnya dari sisi sebelah kiri aja karena dari sisi sebelah kanan tuh cukup sempit nah, ini tadi pelipatan kursinya sama untuk semua expander termasuk expander ultimate ini tuh sama pelipatan kursinya dia bisa dilipat 40-60 dengan material kursi yang ini lembut dan enak juga sebenarnya untuk digenggam material kursinya nah, nyaman ini nah, kalau kita lihat dari sini itu ini bisa dilipat dengan one-touch tumble untuk akses menuju ke jok yang ada di paling belakang nah, untuk interiornya exteriornya mobilnya udah hitam interiornya perpaduan antara yang warna hitam trimnya warna hitam dengan warna blue navy di bagian jok-joknya dan atasnya tuh warna abu-abu ada lampu baca ada blower AC dengan power daripada si blower AC-nya tuh ada juga disitu kita ngaturnya nah, di bagian depan itu apa sama trim pintunya pastinya dengan kulit dan jahitan asli di bagian situ tuh lalu kemudian ini ada tempat penyimpanannya oh iya ada tutup yang ada di bagian velgnya tuh nah ini ada semua udah dilengkapin pastinya jadi gak mungkin disitu dibuat bolongan aja pasti ada tutupannya dan ini cerdasnya ini kalau kita lihat ya rata disini tapi kalau kita tutup ini jadi penghalang tuh jadi kalau kita taruh handphone itu gak jatuh ke depan handphonenya karena kehalang di bagian sini sayangnya materialnya hard andaikan soft itu lebih oke nah ini dashboardnya dia warnanya blue navy kayak gini dengan jahitan asli di bagian atasnya kulitnya materialnya kemudian ada airbagnya ini transmisi manualnya dia pakai transmisi manual dengan 5 percepatan plus 1 gigi mundur AC nya sudah pakai digital sudah pakai power outlet disitu ada power outletnya dengan USB slotnya dan head unitnya pakai yang ukuran cukup besar keren ya nah itu setirnya bisa buat teleskopik tapi sayangnya setirnya belum ada cruise control masih yang ya setir biasa tapi sudah dilengkapin dengan audio switch cukup oke nah ada buat cup holder di bagian bawah situ kalau gak mengkertas oh ya kuncinya sekalipun ini kastatu murah dia sudah pakai kuncian yang modern punya yang ya kuncian untuk semua mobil expander lah ya common pad sepertinya untuk seluruh kunci-kunci expander nah di bagian situ ada konsol box lagi tapi gak buat armrest karena dia posisinya kecil dan agak ke bawah kalau dijadiin armrest malah sakit pinggang tuh ada P3K nya ada apart nya sebagai standar safety lalu kemudian ada karpet dan karpetnya lagi yang di bagian dalamnya itu sepaket semua mobil ini kalau kita lihat belum ada talang airnya ya mesti dipasangin sendiri talang air untuk yang tipe manual ini gak tau yang tipe yang lain well itu bosu yang bisa kita update kali ini Mitsubishi expander cross yang ada disini itu ada banyak intinya yang manual apalagi ada yang warna hitam yang ini warna hitam ada yang warna putih lalu kemudian ada yang warna silver lagi di bagian sana itu banyak Mitsubishi expander cross yang warna hitam yang ada disini yang ini warna putih manual juga bos ini ini manual juga sorry warna putih warna silver ini manual juga lalu kemudian ada yang expander cross yang warna putih lagi di bagian sana dan ada expander biasa juga nah ini yang expander cross yang warna putih sepertinya sama untuk yang lainnya nah dalamnya manual juga nih kelihatan di bagian sini terus yang ada disini manual juga kah dia manual juga banyak sekali expander cross manual yang siap untuk kalian bawa pulang yang ada disini well itu update kita kali ini mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah stok kita yang banyak expander cross manual dengan expander ultimate expander ultimate malah hampir di semua warna ada warna grey, hitam, putih, silver bronze yang ada di bagian samping kita itu ada semua nah itu bos you mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh